Sejarahnya tempat Ini Ini dulu sejarah ini Yang untuk Selahnya Yang terkesini Itu juga Mampung itu Ada gambaran eksistensi disini Sebelumnya like dulu Subscribe dan bunyikan lonceng This is Wonderful Indonesia From various arts And culture in the archipelago Enjoy watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam seni, salam budaya Nusantara Baik Salam sejahtera bagi kita semua Salam um swastiastu, namo budaya Salam kebajikan, rahayu Pemirsa dimanapun anda berada Kali ini kita akan ajak untuk melihat Cara tradisi tiap tahunan Yaitu berada di Sabta Tirta Matisih Karanganyar Yang dimana setiap Tahun sebelum Bulan kuasa Iba Tempat ini digunakan untuk Mandi Atau digunakan untuk Padusan yang Dilaksanakan setiap Sebelum Bulan kuasa Iba Nah bagaimana untuk Tradisi atau Padusan tersebut Yuk kita simak bersama Sekaligus melihat Tampak hilas daripada Sejarah religi Yang ada di Sabta Tirta Simak bersama Selamat menyaksikan Sabta Tirta Sabta Tirta Pablengan Karanganyar Yang dikelola Pemkap Karanganyar ini Memiliki Tujuh mata air Unik Dan berbeda Selain itu Tujuh mata air ini Dipercaya masyarakat Memiliki khasiat Untuk menyembuhkan diri Dari segala penyakit Sabta Tirta Pablengan ini Dulunya peninggalan Dari Pangiran Samburnyowo Atau Radit Mas Syahid Atau Dikenal dengan Mangku Negara Mangku Negoro Pertama Atau Pangiran Samburnyowo Petilasan daripada Pangiran Samburnyawa Dimana Dulu dalam sejarah Sebagai Untuk tempat Pertapan Saat Berperang Dengan Para penjajah Salah satunya Sebelum perang Para prajurit Itu di Bekali Cara spiritual Di Sabta Tirta Ini Disini Yang dinamakan Sabta Tirta Sabta Tirta Itu Sabta 7 Tirta Air Ini Ada 7 Sumber Mata Air Yang Kegunaannya Lain-lain Dan rasanya pun Juga Lain-lain Masalahnya Sabta Tirta Ini Petilasan Dari Mangku Negaran Yaitu Yang dinamakan Pangeran Samburnyowo Radin Masaid Pangeran Samburnyowo Dari 7 Mata Air Ini Dipercayai Masyarakat Yang memiliki Khasiat Dan kegunaan Masing-masing Antara lain Untuk Menyembuhkan Dari segala Penyakit Termasuk Penyakit Kulit Penyakit Perut Dan Penyakit Lainnya Ada Salah Satu Sumber Mata Air Yang Bernama Sendangka Sekten Yang Dipercayai Untuk Taming Diri Bentuk Untuk Membersihkan Diri Secara Rohani Maupun Secara Jasmani Padusan Tersebut Di 7 Mata Air Atau 7 Sumber Mata Air Yang Berada Di Sabta Tirta Mati Sih Karanganyar Air Mati Air Mati Itu Beracun Dan Tidak Boleh Diminum Tapi Kalau Untuk Cuci Muka Basuhan Ini Yang Namanya Air Mati Beracun Jadi Tidak Boleh Dirasakan Kalau Yang Ini Yang Dinamakan Air Hidup Air Air Hidup Itu Ini Kegunaan Yang Untuk Membuat Itu Merawat Kulit Jadi Biar Rawet Mudah Awer Awer Cantik Dan Cepat Kita Mencoba Pindah Diminum Diminum Dibaca Cimuka Banyak Bapak Sedikit Itu Gimana Diminum Bapak Cimuka Diminum Hai lanjut ke air yang ke-6 ini yang dinamakan air kasekten air kasekten itu kegunaannya untuk menambah keperkasaan keberanian dan kejantanan iya motivasi betul jadi dulu miduro sejarah dari beliunya kalau eh itu prajurit-prajuritnya mau perang kakureh mandi dulu di sini nanti setelah habis perang mandi lagi kesini kembali bugar perkasa lagi jadi cirinya dipercaya menambah keberanian kewibawaan jiwa patriotisme dalam kegunaan sehari-hari digunakan untuk mandi agar tubuh menjadi bugar sehabis melakukan aktivitas berat Sabta Tirta Pablengan Karanganyar yang dikelola Pemkap Karanganyar ini memiliki 7 mata air unik dan berbeda sumber air hangat air hangat itu kegunaannya untuk penyakit kulit Bapak jadi misalkan gatel parah kayak apapun kesini dua kali yang sudah-sudah bisa sembuh total ya coba aja ini anget sayu ya anget itu jadi sekolahnya kemana-mana pada tepung dipundi first time sejarah tentang Sabta Tirta ini seperti apa sih Bapak? sejarahnya ini kan pertilasan dari Pangeran Sambil Nyawa jadi yang datang ke sini itu yang banyak-banyak itu mertombo sama yang mempunyai keinginan cita-cita cita-citanya kan itu yang tahu kan orang pribadi masing-masing kalau yang menemukan Sabta Tirta ini? ini tidak ada yang menemukan ya Mbak ini yang menemukan ya juga beliunya ratu yang pertama Mangkun Negara itu kemungkinan dulu dulu kan dia itu kan ratu itu kemungkinan kan dimintai sama rakyat-rakyatnya misalkan dulu kan belum begitu banyak istilahnya berubat jadi minta sakit ini minta obat minta dan sebagainya kemungkinan sama belinya terus disarani bagaimana caranya supaya rakyat-rakyat saya itu bisa tertolong kita bisa menyembuhkan apa yang telah diminta sama rakyat-rakyatnya kemungkinan kan begitu selain itu tujuh mata air ini dipercaya masyarakat memiliki khasiat untuk menyembuhkan diri dari segala penyakit sabta tirta dikatakannya sudah ada sebelum pada masa majapahit hal itu dibuktikan ada 8 arca di bukit argotiloso dan pohon beringin yang identik dengan kebudayaan saat era kerajaan Hindu tersebut secaranya tempat mampung itu pak ada gambaran eksistensi disini gak gambaran yang di lokasi tersebut lantas digunakan RM Syait bersemedi atau berkontemplasi hingga mendapatkan pencerahan yang menjelaskan di sabta tirta ini RM Syait mendapat inspirasi dan petunjuk dari Tuhan untuk menggodok pasukan intinya yang bernama Kawandoso Penggawa Baku di abad 17 ya 1757 sampai 1555 sampai 16 tahun artinya dia seorang anak muda pada waktu itu di bawah usia 20 tahun berperang nah itulah tadi tempat wisata yang ada di sabta tirta Mavis Karanganyar dan sekaligus sebagai wisata religi dan tradisi untuk Pak Pisan terima kasih atas perhatiannya salam seni tak akan mati salam budaya tak akan hilang salam seni budaya Nusantara akhir kata Wassalamualaikum Baru Matulahi Wabarakatuh terima kasih Matur Sudrayu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Memang lagi menjamaikan jiwa Memang lagi menjamaikan jiwa Hati bumi kita beri Sambunglah hangatnya menari Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton!